Cuma kan tetep aja balik lagi, in the end yang DM dulu adalah kamu Aku tidak akan DM kalau kamu tidak follow aku duluan Enggak bukan, maksudnya sebelum itu kan kamu duluan yang direct message send story kan Udah lah penakuin aja kenapa sih Vin kayak Jadi ini pertama kalinya kita podcast bareng Dan kita mau diskusi ya Mau deep talk ya Mau deep talk Tentang relationship, tentang banyak banget deh pokoknya Yes You go first Oke, jadi pertanyaan pertama untuk Salma Menurut Salma apa sih relationship? For me, relationship Relationship is a partnership for me Ketika dua orang yang tidak sempurna, bersatu, bersama Untuk mencapai goal-goal tertentu Yang memang di dalam seiring berjalanan waktu itu sama-sama berkembang Sampai akhirnya menuju goal itu Kalau menurut aku relationship itu commitment untuk satu sama lain dan melengkapi That's great Pertanyaan yang kedua Salma, pertanyaan yang seru Apa kriteria yang masing-masing kita tulis dan minta sama Tuhan? Jadi kalau misalnya ngomongin kriteria itu sebenarnya penting banget Seperti kriteria aku ya misalnya sosok yang pribadinya lembut misalnya kayak gitu Terus yang tidak bisa ditoleransikan berarti kasar kan? Yang pasti adalah seiman sih waktu itu Kalau event sendiri gimana waktu itu? Yang bisa dekat sama orang tua sih Itu penting sih Ya itu penting Ya itu penting Pertanyaan berikutnya Salma Cerita tentang bagaimana kita berdua mulai dekat hingga membangun relationship Kita kenalnya di sosial media Memang aku follow duluan Follow event duluan Cuma kan tetep aja balik lagi In the end yang DM dulu adalah kamu Aku tidak akan DM kalau kamu tidak follow aku duluan Enggak bukan Maksudnya sebelum itu kan kamu duluan yang direct message send story kan? Udah lah penakuin aja kenapa sih even kayak gensi banget Oke boleh demi Salma saya mengalah Iya Ini kayak gitu kan Semua orang pasti pernah mengalami toxic relationship Menurut kita berdua toxic relationship itu apa? Toxic tuh kalau udah mulai abuse Itu udah sangat toxic Sebelum masuk ke relationship Kamu untuk mengenali diri kamu sendiri dulu Untuk belajar menyayangi diri kamu sendiri dulu Dan paham siapa kamu di mata Tuhan Sehingga kamu gak asal-asalan Yes Pas milih pasangan Aku percaya Tuhan itu sebelum kita mau melangkah Pasti Tuhan itu udah ngasih tau kok I believe that God gives signs gitu Ketika mengalami toxic relationship Apa yang terjadi dengan masing-masing kita? Seperti apa pengaruh toxic relationship yang kita jalani? Kalau kita mengalami toxic relationship Kitanya juga juga toxic Betul Betul Iya Lama-lama kitanya juga juga toxic Ya sebenarnya hasil atau output dari toxic relationship itu kan Biasanya adalah trauma yang sangat luar biasa kan Dan Trauma itu gak main-main loh Yes Next question Salma Pastinya anak-anak super youth Kepo banget bagaimana cara keluar dari hubungan tersebut Kalau kita udah sadar hubungannya udah toxic Dan udah no way out Ya udah jangan dipaksa Karena Kalau kita Terus disitu Akhirnya Itu akan menghancurkan kita Hancurkan Masa depan kita Kita harus berani bilang goodbye Untuk bisa bilang hello Sama orang yang tepat Yes Hello sama orang yang tepat Hello sama orang yang tepat Yep Next question Bagaimana caranya kita bisa tahu Apakah pasangan kalian berasal dari Tuhan? Yang pertama dengan doa Dan yang kedua Pasti kalau dia dari Tuhan Pasti Tuhan akan membuka jalan Bagaimanapun Susah apapun Sesusah apapun Pasti akan ketemu jalan ya Pasti Apa yang bisa kalian bagikan Buat anak-anak remaja Yang lagi pengen menjalin hubungan Dengan lawan jenis Bukan hanya dari insensif Tapi apapun yang kita lakukan Itu melibatkan Tuhan Jadi yang pasti yang pertama itu berdoa Yang kedua itu Bikin kriterianya dulu Ya Kamu apa yang kamu cari itu apa sih? Hal yang penting itu adalah Kenali diri kita dulu sendiri Kita tuh seperti apa sih orangnya? Kita itu siapa sih di mata Tuhan? Jadi ketika kita mencari Kita bukan mencari yang salah-salan Tapi karena kita tahu apa yang kita butuhin Kita bisa bikin listnya Baru kita bisa berdoa Dan menunggu Kita bisa mencintai seseorang Kalau awalnya kita merasa dicintai Dan kan Alkitab sudah berkata Bahwa Tuhan terlebih dahulu Mengasihi kita Jadi kita harus sadar dulu Bahwa Tuhan tuh mengasihi saya Tuhan selalu Bekerja demi kebaikan kita Ya, amin Betul Dan Tuhan mencintai kita Setelah kita sadar Baru kita bisa Menjalin hubungan Ya sama Kalian bisa seperti sekarang Pastinya karena dukungan Dari orang tua Seperti apa sih hubungan kalian Dengan orang tua masing-masing? Kalau sama orang tua aku sih Aku cukup dekat ya Dalam arti kata Aku tuh Ingin terbuka sama mereka Soalnya Kalau Kita tertutup sama orang tua kita Pasti lama-lama kita akan capek sendiri Kita capek Harus bohong Aku bukan bilang sama orang tua I have nothing to hide Aku gak ada yang harus disebutin Kalau sama juga Ya sama kayak gitu Kayaknya kalau misalnya Mendiskritikan hubungan dengan orang tua Pasti semuanya sama kayak gitu Terbuka Terus saling pengertian Dalam setiap keluarga Pastinya ada masalah dan konflik Seperti apa sih yang kamu alami? Puji Tuhan ya Aku sama keluarga tuh Bisa mengkomunikasikan Kebutuhan satu sama lain Ya sebenernya Kalau merasakan konflik Ngomong-ngomong aja sih Ngobrol Terus juga berdoa sih Biarkan Tuhan yang Nge-guide conversation Sama your family Setelah mengalami banyak hal Di dunia ini Apa sih makna keluarga Buat kamu? Paling penting sih Main support system sih Di dunia ya Banyak anak-anak muda Yang jaman sekarang kan Kayak Oh Lebih milih temen Daripada orang tuanya Mungkin seperti itu Percayalah Ketika nanti kamu kena masalah Temenmu pasti lari Orang tuamu gak mungkin lari Tanya keluarga yang akan ada buat kamu Orang tua sih Yes Home is the best place to be Bagaimana kamu membangun hidup pribadi kamu? Mungkin saat teduhnya seperti apa? Satu hari itu kayak gak boleh sih Satu kali gak berdoa gitu loh Intinya Ketika kita berkomunikasi dengan dia Kemudian Ketika kita menjadi diri Udah itu aja sih Buat aku Pernah gak kamu mengalami titik terendah Dalam kehidupan kamu Dan Yesus Ada disana Untuk menolong kamu Ayo Evan Kita masih anak muda Justru di saat Saat inilah Di saat remaja Kita harus gagal Walaupun saya gagal Tuhan selalu Menyertai Dan waktu Tuhan juga Pasti yang terindah Saat Yesus menolong kamu Bagaimana rasanya? It's the best feeling ever Sangat bersyukur Kadang tuh Sebagai anak muda Kita lupa Salma Kita cuma ingat Tuhan Kalau lagi susah Kalau lagi sakit Kita ingat Tuhan Tapi di saat kita seneng Ya udah Tuhan nanti aja deh Tapi justru Ketika Tuhan bekerja Kita tuh bahkan bisa sampai Terharu gitu Salma Sampai bahkan Sometimes sampai menangis Di spesial pasca ini Pernah gak kamu membayangkan Seperti apa Penderitaan yang Yesus Dapatkan Untuk menebus dosa kita Tuhan Rela berkorban Tuhan rela mati Di kayu salib Untuk kita Jadi Tuhan mengasihi kita Itu jelas Tapi yang menjadi pertanyaan Kita mau gak mengasihi Tuhan Mau gak kita berdoa Mau gak kita Spend time Membuat hubungan Membuat connection Dengan Tuhan That's how precious we are In God's eyes Right Kayak Kalau aku sih Cuma-cuma kayak Ya jangan sih Yes-Yes ini tuh Unhonor It's something yang Gak bisa dideskripsikan Dengan Kata-kata sih Anugerah ya Apa makna Kematian Yesus Dalam hidup kalian Cinta Atau kasih Dan pengorbanan Mencinta itu Harus ada pengorbanan Karena Tuhan juga Seperti itu Untuk itu Kita harus Beriman Dan setia Pada Tuhan Setuju Dan buat kalian semua Yang ingin Memulihkan hubungan kalian Dengan keluarga mungkin Dengan teman-teman mungkin Jangan lupa berdoa Jangan lupa Tanya kepada Tuhan Dekat dengan Tuhan Itu sesuatu yang sangat penting Khususnya Buat anak-anak muda Firman Tuhan berkata Pergaulan yang buruk Menghancurkan perbuatan yang baik Itulah mengapa pentingnya Kita bergaul bersama Komunitas Atau lingkungan Atau teman-teman Yang selalu membangun Kita Supaya kita lebih Dekat dengan Tuhan Supaya Kita lebih positif Dan kita lebih maju lagi Dalam kehidupan kita Teman-teman di luar sana Kalau misalnya kalian Merasa Lonely Merasa sendirian Merasa kalian Gak punya siapa-siapa Merasa kalian Di lingkungan yang kurang baik Merasa diri kalian Insecure Apapun itu masalahnya Aku mendorong kalian semua Untuk Minta pertolongan Kenapa? Karena Banyak sekali Anak-anak muda Yang mungkin Tidak tertolong lagi Karena takut Untuk minta bantuan Padahal Banyak banget Orang-orang di sekitar kita Yang mau Bantu kita Yang mau Berdoa untuk kita So guys If you ever need prayer Kalau kalian butuh doa Kalian bisa langsung Hubungi nomor di bawah ini Karena tim Super Youth Mau berdoa untuk kalian semua Terima kasih Terima kasih